Pengguna situs pertemanan Facebook kini melebihi 500 juta orang. Mengingat penduduk dunia jumlahnya 7 miliar, berarti 1 dari setiap 14 orang di dunia ini punya akam Facebook. Paling banyak pengguna Facebook berasal dari Amerika Serikat, disusul Inggris, kemudian Indonesia dengan 26 juta pengguna. Awalnya Facebook merupakan proyek kecil-kecilan Mark Zuckerberg ketika ia masih menjadi mahasiswa di Harvard University. Kini Facebook berkembang pesat bertambah 8 pengguna baru setiap detiknya. Rata-rata pengguna Facebook berbagi informasi pribadi 70 kali dalam sebulan. Jika dulu pengguna Facebook adalah anak muda, kini orang dari berbagai kelompok umur dan latar belakang juga ketagihan. Rata-rata pengguna, politik, semua orang. Grup yang paling cepat berkembang adalah grup yang lebih 60. Bonnie Spice misalnya main Facebook untuk mengikuti kabar cucunya. Setiap menitian hidup saya terhadap itu. Semua peristiwa hidup tercatat di Facebook. Mulai dari yang penting seperti berita kelahiran, lulus sekolah, pernikahan, hingga perceraian. Dan juga yang tak terlalu penting. Demikian populernya Facebook sehingga situs pertemanan ini berkembang perannya menjadi alat berbisnis, berpolitik, bahkan digunakan oleh organisasi media seperti VOA. Apapun yang Anda cantumkan dalam Facebook akan tercatat selama-lamanya dan bisa diakses siapapun juga termasuk calon atasan Anda. Jadi jangan sampai Anda memposting sesuatu yang Anda sesali di kemudian hari. Untuk ANTV demikian laporan teknologi VOA.